Hari ini saya berat-beratan ini John, manggul duit Ini duit ini John, ngerti ya John? Ini saya manggul duit, dijadikan di mobil menjadi duit Gitu John Ini Garuda lagi, menang-menang, abis menang kemarin makanya Garuda Berkapasu angin Terus kok tau berkah auto dari mana Pak In? Itu di Youtube Oh liat-liat di Youtube Udah seminggu ini saya nonton terus Sampai akhirnya saya memutuskan kesini Kata-kata yang bisa kesini ke workshop berkah auto Bisa ngucapin kodenya tak kasih komisi Atau tak kasih diskon Assalamualaikum John, selamat berjumpa dengan Maning John Seperti biasa John Hari ini saya akan upload Maning Upload Maning John Jauh-jauh banget kameranya John Alhamdulillah John, hari ini seperti biasa di Youtube channel berkah auto John John, 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 John Oke John Hari ini saya berat-beratan ini John, manggul duit Ini duit ini John, ngerti ya John? Ini saya manggul duit, dijadikan di mobil menjadi duit Itu John, Alhamdulillah Seperti biasa hari ini kita kedatangan beberapa unit Yang sebelah kiri ada Innova Ribbon Sedepannya lagi ada Honda HR-V Velfair, Alphard, Sama di sebelah lagi ada mobil Subaru John Oke John, seperti biasa ya John Toyota Alphard, Toyota Velfair itu mobil sudah mewah Dan sudah bagus John Tapi biasa keluhan pada saat gelap Pada saat malam hari Jalan pulang kampung atau mudik seperti kemarin Itu lampu utamanya itu biasa lampunya itu masih lampu termining John Yuk Dari ini saya akan upload Tentang lampu mobil yang sangat keren Yang sangat bagus Tidak bikin panas Mika Dan cahayanya tidak kalah sama lampu penerangan sentir Itu John Tau nggak lampu sentir John? Lampu sentir itu lampunya zaman dulu Yang nyalain pakai korek ada minyak tanahnya Itu lampu sentir Jauh sekali sama lampu ini John Ini dia John Ini dia Pereknya merek S Merek S Tipenya F1 70W Lampu berkualitas tinggi Yang biasa juga ada Dari lampu ukuran 58W Alas mobil was Ini kebetulan saya tidak pakai yang 70W John Oke John Biar tidak terlalu lama-lama ngeceh John Saya akan bandingkan saja Lampu yang Alphard atau Velfire itu dia Bohlamnya masih pakai bohlam HID Seperti ini Di belakang saya mohon maaf Sudah kelihatan tempat nomorannya Tapi saya sudah izin sama bapaknya John Ini jauh-jauh bapak ini dari Depok Katanya nih Dari Depok Ada keluhan Kemarin pulang kampung itu Lampu utamanya itu tidak terang Dan lampunya masih pakai bohlam HID Jadi untuk Velfire atau Alphard Coba perhatiin buat si John John mungkin sama ya Bukan karena kaca filmnya Kegelapan Bukan karena kaca filmnya terlalu banyak Persennya terlalu tinggi itu tidak Memang lampunya dia itu Bawaannya sudah nermiming Ya biar tidak lama-lama Ini saya akan tunjukkan nih John Ini lampu asli bawaan Projector mobil Toyota Alphard Nah ini John Jadi Toyota Alphard itu Dia masih pakai bohlam HID HID zaman dulu John Kalau sekarang itu sudah pakenya yang LED Yang Velfire ini saja Dia sudah pakai LED Jadi jangan mau di downgrade Kalau bisa di upgrade Supaya lebih mewah Jatuhnya seperti ini Oke John Kembali lagi John Mohon maaf Tadi ada suara bunyi Teg 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 Laper Jadi gorengan malam-malam Diualan tek Teg Nah ini John Kembali lagi Ke laptop Jadi kalau untuk keluhannya si Alphard Ini bohlamnya emang udah HID Tipe nya D2R Atau D4S Ini pakai D4S Beda sama bohlam poklem Beda sama bohlam lampu tembak ya Tapi lampu utamanya Dia masih helogen Jadi dia gak terang John Karena lampu reflektor nya Di dalamnya Nikanya dalamnya itu Dia sudah pada rontok Walaupun bohlamnya kita ganti Dengan yang watt lebih besar Diganti yang model bagus Tetap kurang terang John Pasti sudah kalah sama reflektor nya Aku udah rontok Seperti itu ya Jadi buat teman-teman Saya tak arahin Atau saya tak aksi Referensi Diganti dengan Projector Full Billet Jadi ada tadi Ada yang lainnya juga Di komunitas Ada yang lainnya juga Tadi di Youtube Projector billet Kayak apa sih mas Nah ini John Jadi projector billet itu Dia sudah Permanent Set Seperti ini John Nah Ya Bentuknya sama John Bentuknya sama Kayak projector yang Bawaan mobilnya Seperti ini John Tuh lihat ya Sama kayak Projector bawaan Mobil tersebut Jangan takut panas Jangan takut kedinginan Pegangan Walaupun takut Ini udah LED Pemata Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah berbincang-bincang Setelah kita ngobrol panjang lebar Setelah lihat hasil proses Pemasangannya beserta Lihat tadi saya perbandingan Antara proyektor yang new Dan proyektor yang Before atau proyektor yang Lama atau proyektor yang baru John Ini setelah terpasang Semua nih John Setelah terpasang semuanya Nah ini maju dikit John Ini juga kebetulan Biasanya ada pertanyaan Ini ada apa mas Di lakban mas Jadi lakban ini Biasanya kalau habis bongkar Bember itu tuh Dalamnya atau Braketnya itu suka pada membeli Makanya saya tak tambahin Namanya lem Kita kasih perkat untuk sementara Jadi kalau habis operasi mata Biasanya memang tambahin perban Ya John Saya belum pamitan Kita tak ngomong-ngomong dikit Sama bapaknya nih Ada bapaknya ngomong nih John Nah apa Salaman dulu pak Iya makasih Siapa pak maaf Iin Pak Iin Iya Kalau pakai Alphard Udah lama ya Pak Iin Belum Nggak usah belum lama pak Baru Baru sebulan Biasa sih kok ngerendah nih Pak Iin Biasanya nih Gak bener Kalau dapet Biasanya naik Innova Biasanya pakai Innova Biasanya naik Innova Saya tak tanya-tanya dikit Pak Iin Iya boleh Gak apa-apa ya Ini Garuda lagi Mentang-mentang Habis menang kemarin Makanya Garuda Biar gak masuk angin Pak Iin Ke berkah auto Keluhannya Apa nih Pak Iin Yang pertama Kemarin tuh Lampunya kurang terang Yang sebelah kiri Terus kalau malam itu Kok Rasanya redup Kalau berterangnya jalan Kurang terang gitu Oh gitu Nah buat saya orang tua nih kan Agak sedikit susah Ngeliatnya buat jalan Jadi takut safetynya Nggak bagus Jadi saya pilih Perbaiki lampunya Atau ganti Atau upgrade sekalian Nah terus Kok tau berkah auto Dari mana Pak Iin Kalau berkah auto Terus saya kemarin searching Di itu Di Youtube Oh liat-liat di Youtube Ya udah seminggu ini Saya nonton terus Akhirnya saya mengutuskan Kesini Terima kasih Ternyata mantau juga nih Pak Iin Yang Alpat ya Berarti Nanti saya tak share di Youtube Bapak apa ya Pak Iin Mungkin Silahkan Terima kasih Oke Sementara itu dulu Pak Iin Makasih sama-sama Oke ya John Ini kebetulan Pak Iin Tadi pemilik Alpatnya Sudah kita ngobrol-ngobrol Ternyata memang lihat Video kami di Youtube Keluhan lampunya kurang terang Nah ke toko Saya tak coba Saya tak coba Ternyata milih Untuk ganti Proyektor John Ya John ya Jadi proyektor yang baru Saya tak pasang Itu ada dua kelebihan John Yang pertama Dia lampunya sangat terang Wattnya lebih gede 70 watt Tapi tidak bikin Panas Nika Yang kedua Proyektor yang baru ini Sekarang bisa Main dim Atau bisa Main jarak jauh juga Kalau yang originalnya Dia kan Yang lampu dimnya Di bagian sebelah luar Yang bagian Proyektornya itu Hanya lampu utama Tapi sekarang Sudah bisa Nyala Lampu dim Oke ya John Lampu kecil Nah ini biasa Lampu kecilnya Memang di samping Ini memang Tidak saya apa-apain Hanya kita tambahin Aja Cet warna oran Seperti itu Oke Sudah lihat lampu kecil Yang kedua Kita langsung Lampu gedenya aja Lihat John Cahayanya sangat-sangat Terang sekali Dibanding yang original Coba si John Perhatiin Mobil yang ada Di rumah Dibandingnya ini Terang Jauh sekali Ini John Lihat Sampai asep-asepnya Kelihatan Tuh John Ya John ya Habis lampu gede Kita lihat di bagian Dimnya Coba perhatiin Tuh Dimnya juga main Tuh John Jadi bukan hanya Di lampu dim Yang sebelah sininya aja Tapi dia dimnya Itu dua-duanya main Tuh Terang sekali Ya John ya Saya tak matiin Sekarang kita hidupin lagi Tuh Sangat-sangat Lurus sekali Fokus Garisnya kelihatan Tuh John ya Tidak bikin silo Orang Kejuali kita ngedeem Kalau ngedeem Dia baru akan naik Tuh Aman Jangan takut silo Pokoknya John Oke John Setelah lihat Lampu utamanya Tinggal Si John 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 Lihat di bagian Foclame-nya Nih Lihat John Foclame-nya Sekarang sudah Saya tak bikin Tricolor Yang pertama Kita nyalain Lampu putih Ya Tuh cahayanya putih Jadi Fungsinya putih itu Supaya sinkron Antara atas Sama bawah Buat teman-teman Si John Kemarin ada yang komen John Kalau yang atas putih Bawah putih Hujan tidak kelihatan Jangan khawatir John Ini sekarang Bisa kuning John Lihat John Kalau misalkan Ketemu hujan Atau kabut Tinggal diganti Warna yang kuning Tuh Lihat John Kuningnya itu Sangat-sangat Terang sekali Lampu gedenya pun Kalah kuningnya Untuk melihat Pada saat malam hari Atau pada saat hujan Ya Yang ketiga Tinggal nyalain Yang lampu warna Kekuning-kuningan Nah Ini dia Ini nyalainya Kekuning-kuningan Nyalainya John Jadi hampir kayak Yang originalnya Seperti itu Coba sekarang Lihat fog lampnya Dari sini mas Buat si John Yang lihat John Nah Ini posisi Nyalain lampu fog lamp Yang warna putih Sekarang kita Tak coba Nyala fog lamp Warna kuningnya Tuh Yang kuningnya Lihat John Masa begitu Tidak terang ya John Itu lampu Untuk kabut Itu John Oke John Sementara Ini dulu John Yang bisa saya Upload Yang bisa saya Share Yang bisa saya Bantu-bantu Buat teman-teman Punya keluhan Tentang lampu utama Mobil Tentang aksesoris Mobil Langsung datang aja Ke workshop kami Di Berkah Auto MGK Kemayoran Lantai 6 Blok B1 Nomor 2 Kita buka dari Jam 10 Sampai Jam 7 malam Wuih Mantap John Oke Jangan lupa buat teman-teman Bantu subscribe Bantu-bantu subscribe Untuk kemajuan Channel kita yang masih pemula Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh